Jalur yang akan beroperasi terlebih dahulu pada 2019 ialah Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Jika biasanya pengendara mobil menghabiskan waktu 1 hingga 2 jam lebih perjalanan dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, dengan MRT Anda hanya perlu waktu sekitar 25 menit untuk sampai di tujuan. Bagaimana diungkapkan pihak Jika kepada media pada 17 Maret. Saat ini proyek MRT masuk tahap pekerjaan di wall atau pembangunan dinding stasiun bawah tanah. Untuk melihat tawapan proses tersebut, pimpinan redaksi Tempo Channel melaporkannya untuk Anda. Saya sekarang berada di terowongan bawah tanah. Nah, disinilah rencananya adalah stasiun periata api bawah tanah atau MRT, Mas Terapi Transport, yang akan direncanakan untuk beroperasi pada tinduan pertama 2019. Tepatnya ini ada di stasiun atau di terminal di depan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ratu Plaza. Ada satu pintu terminal dan disini sudah dibangun, konstruksinya sebegikan rupa. Ini sudah terowongan, ini adalah di lantai terbawah. Jadi dari tiga lantai, disinilah di lantai terbawah ini tempat di mana nanti ada rel kereta api yang dibakai oleh kereta api bawah tanah. Ya, disini dari jalur untuk berangkat dan juga jalur dari pulang dan juga jalur itu berangkat dan pulang adalah di jalur yang berbeda. Di masing-masing tanah atau terowongan ini diameternya dibor dengan alat ngebor yang lebarnya 6,5 atau 6,5 meter. Perhatikan nanti kita akan naik kereta api cepat bawah tanah pada tribulan pertama rencananya nih tahun 2019. Terima kasih telah menonton!